Pengalaman terbaru itu adalah sakitnya banyak. Sakitnya? Penyakitnya banyak. Oke. Nah, waktu melihat itu, apalagi usianya itu 60 tahun. Ibu-ibu di Tangerang, hiperteroid, macam-macam saya sampai lupa. Membacanya aja saya udah nggak kuat untuk melihatnya detail. Nah, lalu saya arahkan untuk ikut meditasi tujuh cakra. Karena itu yang menjadi, kalau dibilang di bisnis, itu menjadi produk unggulan. Oke. Kenapa? Semua masalah kita ada di cakra. Orang misalnya malas berarti ada cakra yang nggak beres. Ada cakra yang disfungsi. Orang misalnya arogan, itu ada cakra yang disfungsi. Orang nggak sehat atau miskin, itu di sana semua masalahnya. Nah, itu kalau nggak salah dia datang ke saya itu tanggal 17. Maret itu, dan belum sebulan, dia sekitar 3 hari lalu, dia testimoni. Dia check up ke dokter, ke laboratorium itu, dan dibawa ke dokter. Dia sampai... Oke, Bang L. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Iya, oke, oke. Bang, ada nggak pengalaman menyembuhkan teman-teman yang lagi sakit parah, yang terbaru? Pengalaman abang terbaru, apa yang bisa di-share ke teman-teman, Bang? Pengalaman abang terbaru itu adalah sakitnya banyak. Sakitnya? Penyakitnya banyak. Oke. Nah, waktu melihat itu, apalagi usianya itu 60 tahun. Iya. Ibu-ibu di Tangerang. Hiperteroid. Macam-macam saya sampai lupa. Membacanya aja saya udah nggak kuat untuk melihatnya detail. Nah, lalu saya arahkan untuk ikut meditasi tujuh cakra. Karena itu yang menjadi, kalau dibilang di bisnis, itu menjadi produk unggulan. Oke. Kenapa? Semua masalah kita ada di cakra. Orang misalnya malas berarti ada cakra yang nggak beres. Ada cakra yang disfungsi. Orang misalnya arogan, itu ada cakra yang disfungsi. Orang nggak sehat atau miskin, itu di sana semua masalahnya. Nah, itu kalau nggak salah dia datang ke saya itu tanggal 17 Maret itu. Dan belum sebulan, dia sekitar tiga hari lalu dia testimoni. Dia check up ke dokter, ke laboratorium itu. Dan dibawa ke dokter. Dia sampai bingung. Awalnya dia bingung itu, dia merasa bahwa dokter itu sedang bingung juga. Maksudnya dokter itu merasa, ada apa dengan ibu ini? Si dokternya katanya menurut cerita dia itu, dia lihat hasil lab, lihat ibu itu, lalu lihat ke komputer. Berkali-kali dia lakukan itu. Dokter itu melakukannya. Lalu dokter itu bilang ke ibu itu, Bu, selamat. Virus ibu sudah nggak ada. Nah. Jadi, di sini dilihat bagaimana caranya kerja energi. Nah, ini yang lebih pas menjelaskannya, itu yang lebih ahli menjelaskannya, itu Ari sama Riko. Terutama Riko. Dia nanti bisa menggunakan, dia tahu hormon-hormon itu apa, lalu dia jelaskan apa yang terjadi lewat energi yang saya booster ke pasien itu. Nah, yang pernah dalam keadaan parah itu, ada cerita, cuman memang nggak semua dia sembuh. Ini saya akui, karena banyak faktor. Banyak faktor sudah waktunya. Saya bilang begini, beberapa kali saya kunjungi, saya dipanggil langsung oleh keluarga pasien. Saya bilang, saya sesuci apapun saya hidup, saya pasti pulang besok. Cuman secara jiwa, perjalanan jiwa, bisa jadi tugas saya sudah selesai. Kalau dalam sekolah, nggak kembali masuk kelas, remedial, ujian lagi, ujian lagi, ujian lagi. Nah, selalu saya sampaikan ke keluarga, bukan saya yang bekerja. Saya hanya alat bantu semesta, alat bantu Tuhan. Saya hanya sedang dipercaya, lalu saya lakukan. Itu umumnya, Mas, dari keadaan koma, itu sadar. Tapi ada yang hanya seminggu, ada yang hanya beberapa hari. Meninggal. Lalu meninggal. Nah, tapi ada perbedaannya. Makanya di sini saya nggak mundur. Walaupun nggak semua itu dalam keadaan kritis itu bisa terbantu. Tetapi yang saya lihat begini. Kalau di muslim kan memang langsung dimakamkan ya. Hari meninggal dimakamkan. Nah, kalau di keyakinan lain kan berbeda. Kayak di Batak itu, Kristen itu bisa berhari-hari. Ada perbedaannya. Itu sekalipun nyawanya udah nggak ada 2-3 hari, itu tubuhnya itu belum lemah. Eh, belum, sorry. Belum benar-benar mati. Oke. Belum kaku. Seharusnya di formalin itu kan nggak berapa, sekian jam itu kan udah kaku. Nah, di situ perbedaannya. Nah, kembali. Sesuci apapun kita hidup, besok lusa, pasti ada waktunya pulang. Kapan pulangnya itu kan tergantung. Kita kembali ada di bumi ini, kita lahir di bumi ini kan ada tugas yang mau kita bawa. Nah, sebagaimana kita memerankan tugas itu, ya seperti itulah kita hidup sehari-harinya. Jadi nggak mesti misalnya, saya rajin meditasi, saya rajin berbuat baik, saya selalu menjaga pikiran, perasaan, lalu saya akan hidup abadi. Nggak seru, mas. Nanti udah pada meninggal semua seangkatan saya, lalu saya tetap begitu kan, melihat perubahan dari zaman ke zaman lah. Itu. Bang El, kalau kan ada nih beberapa testimoni penyakit-penyakit yang sekiranya parah, kritis, dan akhirnya kemudian bisa bangkit dan sembuh baik seperti sedia kalah. Tapi kan normalnya juga kalau kemudian semua orang berobatan tidak semuanya sembuh, mesti ada juga yang gagal. Nah, itu biasanya yang gagal itu bang, yang mayoritas itu soal penyakit-penyakit apa bang, biasanya yang sering. Susah ditanganin gitu. Yang paling susah ditangani itu bukan cancer. Bukan masalah jantung. Saya pernah baca itu kan penyakit tertinggi yang menjadi penyebab kematian yang paling cepat itu kan cancer. Oke. Jantung koroner, apalagi ya, diabetes. Nah, yang saya lihat ternyata bukan di sana. Tetapi di pikiran. Itu ada dia yang cancer itu, seperti yang di Kalimantan, Bu Wiwin. Bu Wiwin itu, itu nggak ada sebulan mas. Nggak ada sebulan yang seharusnya dari dokter itu, dari rumah sakit itu, dia udah harus kemoterapi. Tapi nggak ada sebulan. Dia udah bisa hidup normal. Udah bisa kerja keras. Bahkan badannya selalu seger. Nah, akhirnya waktu saya tanya, Bu, selain meditasi, apa yang Ibu lakukan? Saya mengikuti panduan, benar-benar saya cernah semua panduan yang Bang El berikan. Bersyukur. Lalu membayangkan, saya bilang kan begini Mas. Tarik keindahan masa depan menjadi masa sekarang. Tarik keindahan masa lalu menjadi masa sekarang. Karena itu sangat berpengaruh pada pikiran. Kita kan biasanya kalau mengingat, membayangkan masa depan, pastinya yang indah-indah. Sepertinya nggak ada orang membayangkan masa depannya itu hancur berantakan. Sepertinya itu terlalu bodoh. Nah, cenderung kita mengingat masa lalu itu adalah, saya dulu pernah disakiti. Waktu mengingat itu, pastinya, apa yang terjadi dengan pikiran? Hancur, toh. Itu sangat mempengaruhi hormon. Nah, jadi akhirnya saya rumuskan itu dalam satu tulisan. Jaga vibrasi. Vibrasi itu menjaganya adalah bersyukur. Berbuat baikan bukan hanya tentang duit. Membagikan uang. Tersenyum dengan tulus, menyapa orang dengan tulus. Itu merupakan perbuatan baik. Lalu menyapa, sekarang zaman medsos. Sangat mudah berbuat baik di medsos. Contohnya di Facebook hanya bilang begini, saya doakan setiap yang membaca status saya sehat. Loh, orang waktu membacanya itu kan, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, ketika kita melemparkan energi itu baik dalam tulisan, mau senyuman, mau apapun itu, kita pasti mendapatkannya kembali. Waktu saya mengingat Mas Hendra, misalkan saya kesal, saya sedang melemparkan, melepaskan energi buruk. Yang pastinya saya terima kembali. Waktu saya mengingat Mas Hendra, lalu saya tersenyum, terima kasih Mas Hendra, itu doa. Doa saya buat Mas Hendra. Pastinya kan saya terima kembali. Sama seperti Bandul. Nah, saya rumuskan di situ, bukan tentang penyakitnya, tetapi mindset dari, contohnya ya saya kasih panduan, bagaimana meditasi, lalu bagaimana menjalani hidup selanjutnya, kalau dia lakukan, saya amati cepat Mas. Ada yang dalam hitungan hari, dia udah bilang, Pak sakit saya di mana? Kok udah nggak ada? Kan banyak dari ngaji rosok itu, sekarang saya tangani. Itu mereka bilang, saya terkaget-kaget, kok penyakit saya hilang, kayak disulap. Itu bukan disulap. Karena dia ngikutin. Lihat video saya, waktu itu kan, mereka langsung yakin, udah nggak ada penilaian. Udah nggak ada penghakiman. Mental block. Jadi bukan tentang jenis penyakitnya. Tetapi bagaimana mereka menerima. Tidak menghakimi lagi. Berarti memang, ketika kemudian, tanpa ada mental block, yakin dengan sepenuh hati, maka penyakit itu akan cepat hilang. Cepat, prosesnya. Begitu pula sebaliknya, penyakit tidak bisa ditangani secara optimal, bahkan bisa dibilang gagal, karena faktor dari yang berobat itu sendiri, keyakinannya setengah-setengah. Pikirannya nggak jangkau, seperti yang ditanamkan oleh Bang El begitu. Bisa dibilang begitu nggak? Iya, jadi banyak faktor. Ini kan permainannya energi. Vibrasi. Contohnya dia hidup di lingkungan keluarga yang damai. Sangat mensupport dia untuk sembuh. Itu pengaruh, Mas. Nah, dari sayanya juga, dari sayanya juga seperti ini, kira-kira. Makanya sekarang saya minta begini, Mas. Tuliskan tujuan Anda datang ke saya. Mereka yang menyampaikan, misalnya, saya udah sekian tahun sakit. Saya kan baca tuh. Lalu saya minta fotonya. Nah, empati saya keluar. Kepedulian saya keluar. Dari cakra jantung ini, kalau bisa direkam, alirannya itu kencang. Dari dianya menerima. Contoh, saya minta dari Tuhan, saya alirkan, di sana menerima full. Pastinya kan cepat prosesnya. Jadi, yang saya amati di sini gini, Mas. Gak ada penyakit parah, gak ada penyakit sedang. Gak parah. Tapi bagaimana dia menerima. Bagaimana dia tanpa penghakiman di situ. Tanpa penilaian. Pokoknya, lost. Pasrah. Kepada teman-teman yang kemudian, awalnya dia kan sudah memiliki ekspektasi yang tinggi untuk kemudian sembuh gitu ya. Tapi pada kenyataannya, kemudian dia, kok tetap susah ya. Kok gak sembuh-sembuh gitu. Apa yang ditekankan Bang El? Apa yang dipesankan Bang El untuk membesarkan hati mereka? Saya membuat komunitas. Sekarang itu, 600 lebih. Nah, saya selalu himbau untuk mereka yang udah sembuh. Atau sudah merasakan proses kesembuhan. Berbagi. itu akan menarik. Kan vibrasi kan. Cerita mereka itu akan merangsang. Kalau dia, saya selalu tanamkan. Tidak membuat patokan kalau mereka sembuh dalam sehari, lalu Anda harus sembuh dalam sehari. Perjalanan tiap kita bisa berbeda. Nah, sharing dari testimoni dari teman-teman itu yang sudah mengalami kesembuhan itu akan merangsang. Memotivasi yang lain. Menginspirasi yang lain. Itu sangat powerful. makanya kami itu biasanya setiap sekali seminggu ada kami buat acara berbagi. Supaya dilihat secara visual orang yang udah sembuh itu bercerita. Itu menjadi motivasi. Nah, yang kemudian adalah yang kami lakukan adalah durasi meditasi. nah itu kan akan melatih nanti. Melatih untuk dia bisa hening suung menikmati gelombang otak yang damai. Delta bahkan epsilon. Nah, saya kadang gini mas, bukan menilai-menilai. Nanti dia, Bang, kok saya lama ya? lalu saya tanya, berapa jam meditasi sehari? 10 menit, 20 menit? Ya sabar, Bu. Saya dulu meditasinya 7 jam sehari. Apa iya Anda 10 menit sehari mau langsung minta sembuh? Coba dilihat perjalanan Anda dari anak-anak sampai ketemu sakit. Apa yang Anda lakukan? Ibarat karat, maka semua kejahatan, pikiran negatif, itu kan ibarat menumpuk karat. Nah, makanya itu kan di awal itu yang saya ajarkan itu begini mas, meditasi mindfulness atau cinta kasih. Release ke semua. ke diri sendiri, ke kehidupan, orang tua, siapapun, bahkan ke semua makhluk. Berdamai. Selesaikan dulu memaafkan dan minta maaf. Lalu berterima kasih. Itu kan netral dia. Melihat semuanya nanti itu sebagai sesuatu yang seharusnya sebagai saudara, sebagai pendukung hidupnya, dia pun seperti itu. Jadi berdamai. Kalau itu udah bisa dia lakukan, dia terima, saya lihat itu cepat nanti. Nah, prosentase kesembuhan yang paling besar itu sebenarnya di durasi meditasinya ataukah kemudian ada faktor-faktor lain bang. Karena kan beberapa kasuistis yang mungkin dengan durasi meditasi yang tidak terlalu lama pun juga bisa sembuh kan. Sementara di sisi yang lain abang mengatakan bahwa oh durasi meditasinya kurang lama gitu. sebenarnya bagaimana dengan hal itu? Nah, kembali itu yang saya bilang. Perjalanan setiap kita bisa berbeda. Nah, perbedaannya itu bisa begini. pola hidupnya selama sebelumnya bagaimana dia hidup. Saya amati bersama teman-teman saya ada faktor past life. ada faktor past life. Itu ada. Nah, tadi ya past life pola hidup lalu bagaimana dia menerima apa yang saya sampaikan itu untuk meditasi. Durasi yang dia lakukan. Bagaimana dia rilis atau berdamai dengan kehidupannya sekarang saat dia sakit. Jadi, saya sampaikan juga di tutorial atau panduan yang saya berikan itu syukuri semua yang terjadi. mau apa contohnya dalam keadaan pemulihan ini orang mengejek terima aja. Gak perlu dibalas. Terima aja. Karena sebetulnya kalau dibalas pun itu hanya akan memperbesar masalah. Tapi kalau diterima aja masalahnya selesai kan. Nah, jadi itu faktor-faktor yang saya amati saya dapati dalam perjalanan 3 lebih kurang 3 tahun ini mas dan ada faktor X. Faktor X ini kan faktor yang invisible hand Tuhan semesta atau apapun itu disebut. Nah, itu kan udah di luar ini saya udah di luar bagaimana saya bilangnya. Cuman saya bilang begini tetap jalankan ibadah agama Anda masing-masing. Bersyukur sesuai dengan ajaran yang disampaikan agama. Itu tetap saya sampaikan. Makanya di awal itu saya bilang gini berdoa sesuai agama Anda masing-masing. setelah itu lanjutkan memperhatikan nafas. Saat mereka memperhatikan nafas itu disitulah saya mendoakan mereka atau di dalam perjalanan ini disebut membuster energi. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton